Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Seneng rasanya hari ini ibu bisa ketemu kalian lagi Pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas materi seni budaya yaitu Seni musik dengan materi bab 4 Teknik bermain alat musik tradisional Pada bab kali ini kita akan mempelajari Beragam musik tradisional Teknik bermain musik tradisional Dan latihan bermain musik tradisional Setelah mempelajari bab 4 ini Ibu harap anak-anak mampu Mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional Mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional Membandingkan teknik dan gaya bermain musik tradisional Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya bermain musik tradisional Menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya berlatih musik tradisional Memperhatikan musik tradisional daerah setempat Dan mengkomunikasikan teknik dan gaya bermain musik tradisional Musik ensemble merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk suatu orkestra Di setiap daerah Indonesia memiliki alat orkestra yang sering disebut dengan karawitan Setiap daerah memiliki nama tersendiri Di Jawa dan Bali disebut dengan gamelan Di Sumatera Barat disebut dengan talempong Di Sumatera Utara disebut dengan gondang Dan di Sulawesi Utara disebut dengan kolintang Nah sekarang coba anak-anak amati beberapa perangkat musik orkestra melalui gambar-gambar di bawah ini Lalu tuliskan hasil pengamatan pada kolom yang telah disediakan Untuk kolomnya anak-anak bisa langsung aja download di link yang ibu beri di bawah ini ya Jenis musik tradisi Indonesia Musik merupakan bahasa universal Melalui musik orang dapat mengekspresikan perasaan Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku ras, dan juga kelas sosial Melalui musik segala jenis perbedaan dapat disatukan Pada praktiknya, musikalitas seseorang berbeda-beda Perbedaan ini disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal Secara internal, musikalitas dipengaruhi oleh bakat dalam dirinya Sedangkan faktor eksternal lebih ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal Di daerah Aceh terdapat musik yang disebut dengan didong Didong merupakan suatu bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah Kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah 30-40 kaum pria Dalam posisi duduk bersilah Nyanyian didong diiringi dengan tepuk tangan secara berirama oleh para peserta sendiri Para pemusik masing-masing memegang sebuah bantal tepuk di tangan kiri Bantal tepuk adalah sebuah bantal kecil berisi kapuk Dengan ukuran kira-kira 20 x 40 cm dan setebal 4 cm Biasanya dihasil dengan deramu Dengan mengayunkan bantal di tangan kiri secara serempak Ke atas atau ke depan setiap kali menjelang tepukan tangannya Maka terjadilah suatu permainan gerak yang menghasilkan Dan sekaligus juga meramaikan tontonan kesenian didong ini Permainan bantal dengan menyanyi jika ditelisiki hampir mirip dengan saman Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan properti Kemudian yang B ada teknik memainkan alat musik Instrumen musik tradisional sangat banyak macamnya Selain dibagi menurut sumber bunyinya Alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya Misalnya seperti di bawah ini Yang pertama ada bentuk tabung Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu Dalam perkembangannya Bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung Misalnya calung, angklung, kentongan atau kul-kul, suling atau saluang, dan guntung Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyangkan, atau ditiup Kemudian yang kedua ada bentuk bilah Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain Yaitu wadah gemas sebagai ruang resonator Permukaan bilah dapat berupa bidang rata Dapat pula bidang cembung Bahkan kadang-kadang berupa irisan dan bentuk tabung Contoh alat musik berbentuk bilah adalah Gambang Kolintang Saron Dan gender Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul Yang ketiga ada bentuk pencon Istilah pencon berasal dari kata pencu Atau dari bahasa Jawa Yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar Atau yang dianggap datar Pencu dimasukkan sebagai tumpuan pukulan Baik pencu ke atas maupun ke samping Pada umumnya terbuat dari logam Di negeri kita alat musik jenis pencon ini terdapat cukup banyak Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada penyusunan yang berbeda-beda tiap daerah Misalnya pada Bonang dari Jawa dan Sunda Terima kasih telah menonton! 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 Toto Buang dari Minang Toto Buang dari Ambon Dan Kakak Nong dari Banjar Nah jadi itu anak-anak materi kita kali ini Kesimpulannya adalah alat musik di Indonesia ini sangat beragam Setiap daerah memiliki alat musik yang sumber bunyi dan cara memainkannya serta fungsi yang berbeda-beda Musik tradisi Indonesia biasanya berfungsi sebagai pengiring tarian, bayang, serta ritual upacara adat Selain itu juga musik tradisi juga mengiringi permainan tradisional Alat musik dan karya tradisional merupakan kayaan warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan Pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini dapat dilakukan dengan tetap peduli dan meneruskan untuk anak cucu kita di kemudian hari Baik jadi itu tadi rangkuman pembelajaran kita kali ini Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang ibu sampaikan? Nah jika anak-anak belum mengerti atau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan Silahkan anak-anak ketik aja di kolom komentar di bawah Insya Allah ibu akan membalasnya satu persatu Sampai disini video pembelajaran seni budaya kali ini Terima kasih banyak yang udah join pembelajaran kali ini sampai akhir Jaga kesehatan, tetap semangat belajar Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati